Ya salah, karena saya disini final itu main dengan Charles Lani, saya pukul disini dia bilang di kemaluan, akhirnya saya disqualifikasi. Oh karena dis? Ya peningkatan dengan beberapa pengusaha untuk bangun terminal, untuk bangun fasilis pendukung terminal, warung makan, kafe dan sebagainya. Banyak pengusaha sudah datang, tujuan itu terus itu membina, membina pemuda sekitar terminal, yang memang terminal ini dulu saya belum masuk itu agak sedikit rawan. Agak sedikit rawan, sehingga bagaimana karakter sifat anak-anak lingkungan terminal yang suka membuat masalah itu yang saya tampung sebagai satu wadah. Selamat siang. Selamat siang. Salam Bapak. Salam. Salam Halek. Kakak Joni Lapebesi, sekarang Kepala UPTD Prasarana Wilayah 1 pada Dines Perhubungan Provinsi NTT. Kakak, kakak mana kabar kakak? Baik. Baik, yang pertama tentu Btm terima kasih juga karena memang sudah sekian lama Btm merindukan itu minimal mungkin ya ada momentum yang tepat. Karena kita lihat terus terang selama ini kan banyak teman-teman yang mungkin Pak Boban pernah, kita pernah lihat di channelnya Pak Boban, ada Petra Marentek, ada Hermen Senbalo, itulah teman-teman saya. Sehingga ya mungkin dasar itu yang saya punya apa namanya keinginan untuk bagaimana kita berbagi cerita, tujuannya untuk memberikan motivasi kepada apa namanya anak-anak NTT yang sebenarnya latar belakangnya, anak NTT semua dari latar belakang karena NTT ini dibilang keras, memang dong keras. Dari segi topografi saja, NTT ini orang bilang batukarang. Batukarang. Orang-orangnya betul kalau di dalam apa namanya arena yang khususnya untuk beradiri, NTT termasuk salah satu provinsi yang disegani oleh provinsi lain. Siap kakak, jadi kotom pun topik ini kakak Jonny, tinju dengan ASN, dua topik besar. Beta pertama kakak, topik tinju. Kakak beta mau kepengen tahu, momen atau latar belakang apa yang membuat kakak tertarik atau cemplung sudah di ini dunia tinjun? Iya, iya. Jadi motivasi yang pertama itu karena memang ketemu tempat tinggal itu ada satu sesuatu tinju. Cendana Mekar Indah, pimpinan Pak David Raja. CMI? CMI. Kampung Baru? Kampung Baru. Kemudian yang terpenting dari itu adalah pada saat Pak Jonny Asadoma, Pak Jendal Asadoma mendapat medali emas kelas layang di Asian Games. Asian Games. Asian Games. Asian Games. Tahu SEGEM setahun berapa tuh kakak? Wih tahun 80an, 80an ya. Tahun 80an. Nah, sehingga karena dengar Pak Jonny juga tetangga ketong, sekelilingi keluarga. Anak Kampung Baru. Anak Kampung Baru. Ya sudah terpaksa beta omongnya itu. Wih beta mau latihan dong. Latihan sudah? Umur berapa nih kakak? Umur beta, mungkin di dalam klipis ini beta umur 12 tahun. 12 tahun? 12 tahun. Pas tamat SD. Nah, tahun 80an beta latihan. Kemudian pertandingan pertama itu di Momere. Sebenarnya beta juga pergi di Momere itu karena mungkin beta sebenarnya bukan sebagai atlet tinju, mungkin bukan sebagai salah satu atlet yang untuk mau bertani di Momere. Karena beta masih kecil, beta kelas 6 SD, tamat kelas 6 SD. Tapi karena keinginan beta untuk memenonton di Momere, apalagi itu latihan di Cemi. Akhirnya beta berangkat di Momere hanya mau jadi pembantu, Sam. Pembantu dalam arti pegang ini sarung tinju di atas kapal, pegang ini perlengkapan-perlengkapan tinju di atas kapal, tujuan dari kubang ke Momere. Nah, sampai di Momere, ternyata suruh beta naik ring, David Raja. Dia naik. Naik ring? Naik ring. Naik ring dengan berat barat yang mau dibilang, aduh, umur 16 tahun belum sampai. Baru beta berat itu 36, tidak salam. Sedangkan yang dibutuhkan itu naik di kelas teringan itu 45 kg. Paling kecil? Paling kecil. Terpaksa beta naik. Beta ke skala semua, malahan. Semenjak di Momere, beta ke skala, yang Oka yang sebenarnya dia harus main kelas lain ringan dari kubang, malahan beta beta ke skala. Beta medali mas. Nah, mulai itu akhirnya beta diorbitkan ke Porda di Soe. Porda di Soe itu beta juga SMP ke-1. SMP ke-1. SMP ke-1. Naik kelas yang ringan. Main dengan Immanuel Samau. Immanuel Samau, s.a.w. Yang dulu di kubang, waktu beta masih belum tinju, masih kecil nonton dia. Dia sudah juara kelas lain, kelas lain ringan. Dia sering berhadapan di Max Oil. Ketumulah beta di final di Soe, Porda. Porda. Diorang sampai protes di Porda. Wah ini bagaimana kubang boda atau anak kecil datang bertanding. Akhirnya beta medali mas. Mana? Medali mas di Porda. Pertama kali umur kurang lebih 13 atau 14 tahun. Saya berada protes tuh. Diorang ini anak masih kecil nih. Tapi ya mungkin karena talenta juga ya Pak Bopan. Kakak Joni, omong-omong orang tua mendukung? Orang tua sangat mendukung. Sangat mendukung. Bapak khususnya. Kalau mama. Mama? Mama sendiri mau sebenarnya. Jadi beta dengan bapak ini kong kali kong. Setiap kali mau ada kejaraan, minta maaf. Bapak saya ini orangnya kan hobi. Nonton tinju. Iya. Termotivasi juga karena bapak sering bawa sayang. Nonton di kong-blaknya dulu ya. Yang sekarang poldam. Dia biasa dia apa? Koko. Koko. Koko di atas. Beta penuh jadi koko. Koko sering nontonin dia. Itu motivasi. Jadi setiap kali mau kejaraan itu bapak. Bapak beli jalan dalam baru. Bapak cari gula lempek untuk kes beta minum air jahat dengan gula lempek. Mama sentau. Mama marah. Mama sentau. Marah. Pulang dari Porta sana saya mau protes tuh. Waktu beda menerima mas. Tapi karena mungkin beta bermain bagus. Mainnya artinya. Ya beta anggap bahwa tinjenikan sebenarnya kita ada skill. Skill. Keterampilan. Main bagus akhirnya mama ditertari. Mama dukung. Jadi setiap kali pasti dong dia nonton. Oh begitu. Pasti dong dia nonton. Pasti dong dia nonton. Iya. Berikutnya kakak Joni. Zaman kakak Joni dong tuh. Pola latihan seperti apa? Sebenarnya waktu itu masih adanya. Orang bilang masih adanya. Tapi karena kemauan, komitmen atlet yang besar untuk mau jadi petindut nasional. Semangat. Sehingga semangat. Yang anak itu semangat. Berlatih. Kalau besone tau zaman itu eh. Pola makan suplemen dong. Sone ada. Sone ada. Apa adanya? Apa adanya? Kadang-kadang ada teh atau minum. Kadang-kadang aku pulang kosong. Hanya sampai di rumah baru ya. Beta pembapak nih mama nih kan dukung dong selalu bikin air gula jahe. Iya. Kakak Joni atlet tinju yang saya angkatan dengan kakak Joni. Waktu itu tuh kira-kira siapa? Saya waktu itu Martin Mabilaka, Raja Kelas Layang. Herr mention kalah dari dia ulang-ulang. Herr yang pernah pikir cuman Martin Mabilaka. Raja. Almarhum. Itu termasuk petindu kelas layang yang ditakuti juga di Indonesia tuh. Dari NTT itu. Karena dia sering ketemu dengan waktu prapon. Dia ketemu dengan Elvis Kahiki. Itu petindu juara di Kelas Layang Ringan. Dia kalah angkap. Lalu dia sepuku Elvis. Nah, Herr itu biasanya ketemu pelat dan begitu. Antara sesana itu kejurahan daerah Herr sering kalahin dia. Almarhum Martin Mabilaka. Kakak berikutnya begini. Ada style atau gaya bertinju yang beta kenal, beta apa tuh. Ada yang boxer, konter boxer. Kalau kakak sendiri gayanya? Beta konter boxer. Konter boxer. Ya, artinya tergantung moment ring. Menyeseikan. Situasi kondisi bagaimana kalau harus fighter, konter boxer, dan boxer. Tergantung. Menyeseikan saya dengan bawah. Menyeseikan dengan situasi lawan. Pertanyaan berikutnya kakak. Pelatih yang meninggalkan kesan atau karakter mendalam bagi seorang Johnny Lapibes ini, siapa? Itu kalau saya pelatih yang terbesar dari NITI pada Fitraja. Orang hebat. Dia yang mengirkan dua Johnny, dia bilang. Jadi segulung dia meninggal, saya sempat bulan Desember itu ke rumah dia. Natal. Saya pegang tangan dari dia, selamat Natal dari dia. Kemudian keluar, ada anak-anak ngomong situ. Budai baru ngomong, dia bersyukur. Dua putra di wilayah lingkungan Kampung Baru, yang dibesarkan 2J. Itu saya terharu. Waktu dia meninggal, banyak orang ngomong begitu. Tetangga. Dan itu terkesan sekali. Terkesan sekali. Terkesan. Kaka Johnny, berikutnya, Betha baca rita dengan senior dong. Tinju dong. Dong cerita bahwa zaman itu, itu kan hadiah ini cuma alat sekadarnya. Ada handuk, dapat dihanduk, sabun. Itu betul? Medali. Kebanyakan ketung medali. Medali, kalau handuk sabun ya, mungkin sebelum beta. Tapi yang sampai ketung itu, cuma medali mahas, medali pirak perunggu. Tapi ini kan hanya cepuran, saya cepur, rumah cepur. Jadi itu medali kebanyakan, tahu di mana. Cepur yang lama. Kaka Johnny, petinju yang jadi idola bagi kaka Johnny. Kalau beta, dulu untuk profesional beta safes. Julio SSA safes. Bagus juga. Begitu. Kaka Johnny, zaman itu kan beta juga cerita. Zaman itu kan, mungkin di zaman kaka Johnny dong. Atlet tinju ini kan jadi idola. Di atas ring, di luar ring. Om Roy Muskanan omong begitu. Nah ini, maaf. Urusan nona-nona? Fans nona-nona ke mana? Beta pacar dengan XT sekarang ini 10 tahun. Itu dari beta SMA kelas 1. Tinju ini? Tinju. Semenjak beta karena nama besar, beta pernah petunjuk terbaik tahun 1984 untuk NTT. Kejuaraan Wali Kota Kapsun salah di bawah, di Wali Kota. Petunjuk terbaik tahun 1984, kemudian pernah petunjuk harapan juga. Kan ada tiga kategori. Petunjuk terbaik, favorit, dan harapan. Itu petunjuk-petunjuk yang memang kualitasnya bagus. Yang juara satu pasti di kelasnya. Terbaik beta pernah, favorit pernah, harapan pernah. Ketiga itu betul pernah raih. Dalam sejarah tinju. Jadi idola? Di atas ring? Di luar ring? Oh ini? Oh jadi beta. Karena terus terang ya, seperti omong-omong tadi katakan, memang yang namanya petunjuk itu kan jadi idola. Nah, hanya beta nikah, SMA kelas satu, sepecaran, terlanjur pecaran. Bukan, tidak pecaran dengan saya tua, sama-sama SMA. Nah, dengan istri sekarang. Iya. Istri saya sekarang, sampai nikah. Jadi ketika itu kurang lebih, saya waktu itu mau berangkat di kejurnas di Mataram, tidak salah, tahun 1987, bulan Juli. Saya pecaran dengan saya tua. Sampai ketika itu nikah 96, bulan September, hampir 10 tahun. Kan dari sosokan suatlit lagi, putih, good looking lagi, jadi nona-nona dong, hampir. Kakak, berikutnya, momentum, atau kejuaraan apa yang kakak rasa dari pribadi kakak terkesan dan sulit dilupakan? Ya, pertama, pernah beta ikut presiden cup. Presiden? Ya, tahun 1993. 1993. Ya, itu dari semua petunjuk Rusia yang ada di kelas welter, welter ringan, menengah, bulu. Hanya petunjuk Rusia kelas bantem yang dikalahkan oleh beta dari Indonesia. Yang lain, Rusia menang semua. Malah lo ketemu di petunjuk Indonesia banyak, itu yang rusuk patah. Udah superior sekali waktu itu. Ya, weh, jadi itu yang terkesan betul-betul bahwa Satu pertandingan yang mau dianggap pertandingan internasional ya, gue. Ya, presiden cup. Itu saya, presiden cup. Jadi, pertama kali saya ada Pak Hermen Sembalok ikut ke jurnal, ikut pelat nas. Pelat nas. Nah, waktu itu Pak Hersi sudah di luar nih. Kemudian saya belakang, karena saya masih urus lengkapi bahan-bahan untuk pekerjaan pegawai. Nah, saya masuknya belakang, doming kemudian saya masuk ikut ke juran presiden cup. Nah, kita itu masing-masing kelas itu sebenarnya tiga orang. Iya. Jadi, leng ringan itu ada tiga orang. Tapi waktu itu ada, ada apa namanya, aturan baru bahwa tidak ada kelas leng ringan lagi. Jadi, Heri ini, waktu itu dia marah. Karena kenapa Jonny baru datang di sederhana pelatas, dia sederhana bermain. Kedekas leng ringan. Betanya dua orang. Saya betanya dengan Heri Makawimbang. Iya. Itu raja kelas Indonesia. Heri. Jadi, Heri ini ternyata karena Heri marah, dong akhirnya aduh. Kelas leng ringan waktu itu Heri dengan Surwanto, semasalah. Jawa Tengah. Kemudian layang itu ada John Muis dengan John Muis, semasalah dengan Antonius John. Antonius John, eh. Joe Andreas. Joe Andreas. Joe Andreas. Dua empat pokok fahit. Untuk mau satu orang harus lolos. Tiga orang lolos dan satu. Her dapat. Her masuk. Akhirnya, Her diorang latihan itu di Bali, katanya dibagi. Pengusatan latihan. Oh, Pelatnas ini dibagi. Pelatnasnya dibagi. Her dan di Bali dengan si Pino Bahari. David Daniel Bahari. Daniel Bahari. Saya di tempatnya Chris John dengan Sultan Rambing. Tuguh Muda Semarang. Ya, Sultan Rambing. Ya, Sultan. Kemudian yang satu lagi tetap di Jakarta. Itu bagi atlet yang sekolah di Jakarta, di Pelatnas. Pelati Kepala? Pelati Kepala waktu itu John Muis, semasalah. John Muis, al-mahrum sekarang. Begitu. Kakak Kotong masuk ke topik berikutnya, kakak. Dari atlet tinju, menjadi seorang ASN atau PMS. Ceritanya kemana, kakak? Ya, kalau saya punya prinsip dan komitmen bahwa posisi saya dimanapun, saya harus menjadi profesional dan terbaik. Posisi dimanapun harus jadi profesional dan terbaik. Sehingga pada saat tinju, saya fokus di tinju. Makanya bisa sampai kejuaraan internasional di Presiden Cup. Kemudian saya juga pernah dengan Nelson Oil, ke Bonamo Indonesia untuk ke Australia. Saya medali mas, Arafura Sport Festival. Arafura Games. Ada dua. Dua kali saya ke Australia. Tahun 89 dengan 91, tidak salah. Yang 89 di final ketemu dengan Indonesia. Sama-sama, Nemo Bahari. Nemo. Adiknya Pino. Adiknya Pino. Kelas Bantem. Kemudian 91 saya pergi, kelas Bantem dan saya medali mas. Jadi, saya dimanapun, saya harus bersifat profesional. Profesional. Harus profesional. Sehingga pada saat saya berhenti tinju, tahun 94, terakhir kejurna di Manado. Itu juga dari sebelah sepi tinju, saya aja yang masuk final, semifinal. Ya salah. Karena saya di semifinal, itu main dengan Charles Lani. Saya pukul di sini, dia bilang di Kemaluan. Akhirnya saya disqualifikasi. Oh, kena dis. Di Koran di sini ada. Sampai lama baru. Karena ketemu protes. Ini protes. Kenapa? Pintunya kena dis. Eh, ini Om Cak main dari? Om Cak main dari Palembang. Oh, dari Palembang. Jangan di kontrasi. Iya, iya, iya. Dengan Ani Stefa dong. Nah, akhirnya. Beta kena kalah dis. Karena pasti kalau Beta menang, Beta ketemu hiri maku imbang di final. Tahu DKI dong, bermain itu. Artinya, kalau si Aninya Beta masuk final ketemu hiri. Salah satu kendala untuk mendapat juara umum itu juga jadi kendala. Karena Beta menang, Beta disqualifikasi. Waktu itu Charles Nmarman. Jadi hiri menang WO. Mereka memahas. Kakak berikutnya, sekarang Kakak Joni menjadi kepala UPTD, pengelolaan prasarana teknis wilayah satu. Dinas Perhubungan Provinsi NTT. Yang notabene ada bawahan, ada staff. Gaya kepemimpinan Kakak Joni seperti apa? Ya, jadi mungkin Beta cerita dulu. S94 Beta berhenti, Beta diangkat. Ya. Jadi pegawai. Nah, kemudian. Yang Beta terapkan gaya pemimpin ini. Artinya. Jelas bahwa jadi pemimpin itu harus tunjukkan integritas diri. Integritas diri. Integritas diri. Baik itu kejujuran, moral, mental. Itu harus kita tunjukkan pada staff. Disiplin. Dan kerja. Nah, sehingga saya selalu menekankan pada teman-teman bahwa modal utama kita itu jujur. Jujur. Banyak orang pintar di Indonesia tapi cari orang jujur susah. Dan modal utama jujur. Jujur. Ini yang saya terapkan di sini. Kakak, gaya kepemimpinan. Apakah ke disiplin, jiwa petarung, jiwa kompetisi, kerja keras, karakter seorang atlet itu Kakak bawa dalam sekarang Kakak. Iya. Kakak memimpin begini. Atlet itu modal, biasanya atlet itu menjunjung tinggi sportivitas. Sehingga, waktu kita masuk dari kepal UBT, program yang saya terapkan di sini adalah penilaian ASN Teladan. Penilaian ASN Teladan. Di UBT. UBT. Dengan pemberian bonus. Bonus itu dari gaji saya satu bulan. Jadi 4 juta lebih itu gaji untuk juara satu, juara dua, juara tiga. Dan itu sudah berlaku. Satu tahun kemarin saya bertugas. Itu yang saya terapkan. Sehingga, apa namanya, program tentang reward and punishment itu tetap dijalankan. Harusnya begitu. Sehingga ada motivasi untuk anak-anak itu untuk bisa berkompetisi, berkompetisi yang sehat. Itu yang saya terapkan. Kakak, satu statement kakak. Di salah satu media, kakak menyatakan bahwa renovasi terminal obobo terkendala dengan regulasi. Ya memang, kalau seandainya terminal ini mau dibangun, kan dasar pertama kan sertifikat. Kemarin sudah sekian lama tahun, sertifikat susah diurus. Tapi waktu saya masuk, saya dikasih surat kuasa oleh Pak Sikda untuk proses sertifikat. Ya, ternyata sudah sampai pada tahap pengukuran, ada kendala dengan masyarakat. Yang sudah, ya mau bilang okupasi juga. Tetapi kalau dilihat daripada, apa namanya, surat-surat yang ada dan sebagainya, ya memang sebenarnya begitu. Tapi ya, itu kan urusannya aset, itu apa-apa. Beda hanya sebagai, apa namanya, kelola aja, aset punya urusan. Nah, persoalannya kalau mau bangun ini kan itu, sertifikat. Itu menjadi dasar sehingga orang bisa buat gambar dan sebagainya. Beda jelas, mau mau bangun ini dari mana ke mana? Utara, selatan, timur, barat. Itu terkendala. Sehingga pada saat kita mau proses di pengukuran, ada kendala dari masyarakat. Yang kedua, bahwa kendala yang tadi saya beli yang diregulasi itu memang ada aturan-aturan yang mengikat. Contoh bahwa yang tadi saya katakan bahwa ini kan aset punya. Ini kan urusannya aset. Saya aja pengelola. Kemarin saya sudah sampai beberapa pengusaha. Saya sudah peningkat dengan beberapa pengusaha untuk bangun terminal. Untuk bangun fasil sepuluh ke terminal, warung makan, kafe, dan sebagainya. Banyak pengusaha sudah datang ke saya. Tetapi yang saya bilang tadi bahwa saya sebagai pengelola di dinas, saya langsung ke Pak Hadis. Kemudian saya sudah buat draft tentang MOU dengan pengusaha. Sehingga pada saat nanti, besok-besok mungkin minta maaf. Habis masa jabatan Pak Gup, habis masa jabatan saya, jangan sampai pengusaha ini akhirnya datang orang baru dan suruh bongkar. Soalnya ada dasar hukum. Soalnya ada dasar hukum. Sehingga kita sudah buat draft semua ke dinas. Dan memang dari dinas sudah konsultasi ke aset. Tapi satu hal bahwa orang bilang urusan di terminal nanti yang mereka. Akhirnya saya juga paksa. Padahal Pak kalau saya ngakutung kelola di terminal, ini salah satu PAD terbesar. PAD? PAD terbesar. Saya pernah ngomong dalam rapat, saya bilang bahwa kita berbeda dengan Cina. Kalau Cina itu, dia punya aset kerja. Orangnya tidur santai-santai. Kalau katong asetnya santai-santai tidur, katong kerja setengah mati. Ini aset. Nah, kekurangan anggaran kita. Anggaran, kemudian membangun ini juga susah. Kemudian yang tadi beritahu kemarin ke regulasi. Regulasi. Aturan-unturan yang mengikat bahwa lu, Joni, kepala UBT, lu pun tugas hanya atur ini, pengelola terminal TPB, kemudian izin, kemudian pengawasan. Yang lainnya bukan lu pengurusan. Nah, itu yang jadi kandala. Ini katong ke lain topi, Kakak Joni. Tanggapan Kakak Joni tentang rata-rata, eh? Tanda kutip rata-rata. Kehidupan mantan atlet yang susah di hari tua. Tanggapan Kakak Joni. Dan sebagian besar bisa lihat, ya... Miris hidupnya. Jual medali. Ya, itulah. Sebenarnya, atlet yang berprestasi nasional itu pintar. Apalagi tinju. Otaknya bagus. Karena apa? Dia bisa mengambil keputusan secepat di atas ring untuk bisa merubah taktik dan strategi untuk bisa memetakkan lawan. Harusnya. Hanya kadang-kadang kan orang pemikiran orang awam bahwa tinju itu kan jalan terbakar orang dari sekolah, sebagainya macam. Sehingga itu yang menjadi... Nah, kaitannya dengan itu, katakan juga rata-rata tinju di NTT ini kan rata-rata dari orang yang minta maaf ya, kelas belengah ke bawah. Kadang-kadang anak-anak yang mungkin sudah tamat SMA. Itu hanya tamat SMA. Di sambil tamat SMA, tapi tidak punya pekerjaan. Kemudian, pendapat-pendapat masyarakat itu yang tadi kita bilang tadi. Orang petinju itu kalau mau kasih dia di mana? Paling-paling di sekuriti. Sesuai dengan skill, sesuai dengan latar belakang. Tapi sebenarnya banyak petinju yang bagus. Hanya yang tadi kita bilang terbentul oleh latar belakang orang tua, kemampuan, apa namanya, keluarga, sehingga mereka juga adalah latar belakang pendidikan yang terbatas. Nah, saya sudah bilang tadi bahwa saya punya komitmen. Setelah 1994, saya diangkat jadi pegawai, sekarang itu juga saya gantung. 1994. saya fokus. Fokus dengan profesi baru dan tadi bilang harus profesional. Profesional. Jadi, saya waktu sempat berhenti, kemudian saya kerja di perhubungan di Bolok dulu, dua tahun. Kemudian ada tes sekolah akademi. Tes sekolah akademi itu kita ada berapa orang? Ternyata saya lulus. Sekolah akademi di perhubungan, di Palembang. Jadi, ahli transportasi penyeberangan. Ahli transportasi penyeberangan. Nah, dari situlah yang pulang saya ambil S1-nya di UNKRIS, untuk ekonomi S1. SE. SE. Kakak Joni, sekarang catatan beta, pengamatan beta, masih tetap. Kakak Joni mencintai ini dunia tinju. Salah satunya dengan kotong ngobrol-ngobrol via telepon, membentuk sasana. Iya, iya, iya. Ceritanya ke mana? Itu yang pertama. Kedua, tujuan yang ingin Kakak Bidik ini apa? Dengan sasana ini. Yang pertama bahwa tujuan itu terus-terusan membina. Membina pemuda sekitar terminal yang memang terminal ini dulu saya belum masuk itu agak sedikit rawan. Agak sedikit rawan. Sehingga bagaimana karakter sifat anak-anak lingkungan terminal yang suka membuat masalah itu yang saya tampung sebagai satu wadah yang bisa mereka seluruhkan melalui tinju. Itu. Kemudian memang karena selama ini setiap pejabat-pejabat besar sering tanya, oh John, lu sering bisa kembangkan lu pun bakat kok sebut sesana kok termasuk Pak Jenderal Sedoma. Waktu di wakab pulak lu bisa sesana bagaimana? Dengan dasar itu maka bisa buat sesana transport boxing camp. Transport boxing camp. Latihannya di sini? Di sini? Pelatihnya Kakak Johnny? Pelatihnya salah satunya Alex Melau Alex Melau Alex Melau Itu juga petunjuk pernah pejabat-pejabat Alex Melau kemudian dengan ya dibantu kita punya adik kemudian kalau dong datang ya kadang-kadang kita juga pakai sarung dan kita suruh sparing dan kita masuk pukul masuk pukul biar kita saya suka kita masuk pukul masuk pukul body moving saya saya kena saya kena saya pernah kena jadi tinju ini kita bilang jangan bosan berpikir sorry Pak ke otak 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 betul tapi lebih cendung ke otak otak satu Pak Petrus bilang otak jalan otot otak jalan otot betul otak jalan otot betul nah jangan hanya kalau tinju bosan pil pak jadi pernah pak separing tinju 22 separing pukul separing satu pukul lagi ini salah tinju itu adil skill keterampilan seni otot seni otak otak adil otot betul berapa berapa tinju yang baru juga di kampung baru yang Pak jendral juga pernah kesana itu juga begitu beta sering sampaikan abis separing beta sampaikan dorang suruh minta pendapat pendapat kotong sebagai senior akhirnya tinju ini skill akhirnya kadang-kadang beta minta dorang dengan beta bosan caranya bertindu seni bukan seni bukan hanya pemukul tapi ada menghindar memukul memukul menghindar dan sebagainya jadi kelihatan kelihatan apa ya seni lah disitu tinju seni dan sesana ini kembali kesana dan sesana ini salah satunya pembina Pak jendral kita sudah buat susu sudah terdaftar di koni di koni kota dan memang karena situasi pandemi kemudian ya keadaan sekarang kemudian jadwal juga pertandingan soalnya jelas maka katong mau kasih latihan anak-anak juga mau program bagaimana kalau jadwal tidak dilengkap sehingga saya perlu saran yang usul kalau memang ada orang pertina yang mungkin melihat nanti mungkin membuka saran saya harusnya pertina buat jadwal tetap pertandingan sehingga setiap sesana itu punya program yang jelas karena ada pertandingan belum bisa buat program untuk menyelesaikan dengan pertandingan kalau dulu atau hampir setiap tahun itu mungkin 3-4 ada antara sesana ada wali kota kap eventnya terus eventnya terus eventnya terus sehingga jelas ketua latihan itu jelas rasa-rasa dihormatilah begitu nah sekarang kalau sudah ada jatuh eventnya ada juga kakak ini termaksud sesana transport boxing camp ini termaksud pembinaan usia dini ya usia dini program kita kemarin itu kurang lebih ada 7 atlet semuanya usianya di bawah 16 tahun di bawah 16 tahun ada 2-3 orang yang saya lihat bagus tapi saya mendaftar untuk bertanding kadang-kadang terus terang kurang kurang apa ya kurang informasinya kurang 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 sampai pada telinga-telinga ketong nah dulu kan jelas mau ada kejuran ini orang suhu ring subah diri setiap setiap malam pak setiap malam mau bertanding sore itu sudah otokete koleng malam ini akan bertanding ketujuh ini sehingga itu memberikan motivasi juga untuk semangat 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 bagaimana ketong sudah letih setinggah mati kemudian bertandingan setelah ada penonton harga diri juga lah sebuah seorang atlet Inju sehingga ya kita sarankan perlu ada program atau jadwal tetap dari pertinan berkaitan dengan pertandingan-pertandingan akan daksanakan di Kupang atau di daerah NTT kakak berikutnya NTT ini dikenal dengan gudangnya atlet Inju kakak yang omong tadi gudangnya atlet Inju di tanah air kakak Joni pun harapan sekaligus tantangan bagi dunia tinju amatir di NTT ya saya harapkan menunjukkan Hermensen Hermensen kan ikut olimpianya sampai dua kali salah satu petinju NTT satu-satunya yang dua kali Sydney dan Atlanta Sydney 2000 dan Atlanta eh Atlanta 96 dan Sydney 2000 jadi yang pertama adalah Pak General Pak Joni 84 tidak salah di Amerika Los Angeles kemudian muncullah kita punya teman Hermensen Baloh sampai dua kali ikut Olimpiade itu satu kebenggaan tersendiri buat Pak Hermensen baik kita sebagai teman-teman tinju maupun sebagai daerah orang NTT apalagi orang NTT nah kalau katakan lihat karena saya dengan Pak Hermensen yang pertama kali panggil pelatas yang Presiden Kampus sama pelatas Jakarta Panjang saya aja yang pulang kalau saya juga dengan Hermensen juga ikut comsong SEGAMS SEGAMS untuk jadi akrit tetap lah di pemusatan latihan Jakarta yang pertama saya dua kali panggil pelatas pertama kali dengan Pak Hermensen itu kurang lebih tahun 92 atau 93 karena Presiden Kampus 93 kemudian habis Presiden Kampus saya pulang ke upang izin untuk lengkapi bahan pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil saya diizinkan 21 minggu nah saya terlambat karena mesti ya ada urusan disini mungkin karena ya juga mungkin sudah kangen ya dengan kumpang dengan mertua juga akhirnya saya dua minggu saya telpon ke Jakarta untuk mau kembali ternyata mereka sudah berangkat tertian di Kuba akhirnya saya tidak menceritakan itu yang pertama yang kedua setelah setelah prapon di Semarang 92 92 tidak salah 92 tapi terwarna itu saya waktu itu main masuk semifinal main dengan waktu Peter Pika kalah kau kelas 10 saya kelas Bantam masuk semifinal main dengan Franky Momoya Franky Momoya itu dulu salah satu petunjuk sulut yang pelantas jangka panjang di pengusaha latihan di Jakarta dia yang selalu membuat Indonesia kekejuran-kejuran internasional nah jadi saya ketemu dia saya kalah angka waktu itu Pak General yang jadi pelatihnya surut jadi waduh waktu saya dengar lihat ini rekaman dan muka kembali wah saya kalah angka si Franky kalah angka di final dengan Harry Makawimbang akhirnya yang dipanggil pelata saya dengan Harry Franky tidak saya dengar ini nah Hermensen ini yang saya bilang kembali ke tadi Pak bilang kira-kira yang saya inginkan untuk anak-anak muda bisa jadi seperti ya kalau punya teman-teman Hermensen yang Pak General itu saya lihat Hermensen ini orangnya apa namanya rajin latihan om pikir saja om Bopan karena mungkin dia punya dia berpikir bahwa dia dari kelas ringan kelas layang dia harus betul-betul berlatihan yang keras untuk bisa lawan ini Joe Andreas eh Andreas Joe Andreas Joe Andreas dengan ada satu yang John Mui secara itu dia selalu itu hari Minggu saya latihan saya pernah merasa dia lu stop selama pelatih dia selalu disuruh ke semua latihan tapi dia memang motivasinya tinggi motivasinya tinggi karena dia kalau dari dia kalau buat nama negara jangkorek kalau tapi dari NTT kadang-kadang dia terbentur oleh si Martin Mabilaka itu kakak Johnny tahu kakak sampai sekarang saat sekarang om Boban beta masih turun push up 300 kali tiap hari dia masih bisa turun tiap hari makanan dia diumur kurang lebih 50 di bawah beta 54 sekarang jadi mungkin ya umur-umur begitu ya mungkin masih umur 50 ke atas super atau mana kakak 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 Johnny lope besi kakak pesan atau closing statement dari kakak ya dengan adanya perhatian dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang berkaitan dengan setiap aktivitas yang berprestasi dengan memberikan hadiah yang begitu besar ini motivasi sebenarnya bagi anak-anak muda sehingga anak-anak muda yang punya bakat punya hobi untuk berkelahi sebaiknya diseluruhkan melalui wadah di atas sana tinju karena pemerintah dulu kita sudah apa-apa sekarang pemerintah daerah memberikan motivasi dengan hadiah yang sekian ratus juta pemerintah pusat yang sudah sekian olimpi dari jurus sampai miliar jadi itu motivasi itu sebenarnya harusnya lebih berprestasi dibanding kakak dengan sarana prasarana judul yang memudai apalagi sekarang kemarin salah statement dari pak jendal bahwa kalau aktif yang berprestasi dari NTT dia bisa ada kemudian untuk dari pihak polis dari jalur khusus jalur khusus kemungkinan kemungkinan besar juga pak kapuri juga ya kan itu nah ini sebenarnya hal-hal begini ini harusnya seperti pak bawan bilang momentum yang terbaik dan ketemu orang-orang peguh negeri tetapi apa hobi yang anda punya kembangkan menjadi profesional seperti yang saya bilang tadi saya ditempatkan dimanapun harus profesional harus menjadi yang terbaik berintegritas dan profesional begitu kakak joni lebih besi terima kasih sudah berbagi cerita dan kisah di om boban channel kakak joni sehat terus sehat sehat apalagi om boban tetap tetap menjadi inspirasi bagi dunia tinju bagi kotong generasi muda NTT kakak joni harus tetap menjadi inspirasi di dunia tinju terima kasih untuk waktunya salam 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 kakak joni terima kasih